Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerinduan masyarakat terhadap pemimpin adil sama dengan kerinduan mereka terhadap tanah lapang yang hijau dan sejuk Tempat mata meraih keindahannya, tempat nafas menarik dalam kesejukannya, tempat hati melepas kepenatannya Atau bahkan lebih dari itu semua, apalagi hari ini Ketika pencarian masyarakat terbentur tembok keputus asaan Dicerminkan pada sikap apatis terhadap semua bentuk pemilihan pemimpin karena mereka telah kecewa Harapan yang muncul seperti tunas yang baru tumbuh, dihantam oleh badai dusta tak tersisa Kemunculan pemimpin adil ini harus diusahakan terus Dicari ditumpukan cerami walau hanya sekecil jarum Siapapun yang akan muncul menjadi pemimpin adil, apalagi di tengah kumuhnya sistem dan kepemimpinan Tulisan ini memberikan rambu sejarah yang akan terulang di sepanjang sejarah Hulafah Rashidin Abu Bakar Umar Usman Ali adalah contoh para pemimpin teradil di muka bumi ini setelah Rasulullah SAW Mereka lah para pemimpin yang disebut oleh Nabi sebagai pemimpin yang mendapatkan bimbingan Allah Pemimpin yang menerapkan syariat Islam dengan utuh dan adil terhadap rakyatnya Keadilannya tidak pernah dijumpai dalam sejarah hidup pemimpin manapun di muka bumi ini Tetapi mereka semua meninggal dengan cara yang tragis Inilah kematian mereka satu persatu dalam rekaman sejarah Islam Setelah mereka mempersembahkan kepemimpinan yang membuat langit memuji mereka Umar ditikam oleh Majusi Pagi ini bukan hanya Umar yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Tetapi ada 13 orang lainnya Dari mereka 7 meninggal Penusukan yang telah ditargetkan oleh Abu Lu'lu'ah Yang beragama Majusi berdasarkan dendam terhadap Umar dan juga Muslimin Dr. Ali Muhammad Al-Salabi mengatakan Bahwa bukti kuat kalau Abu Lu'lu'ah bukan hanya memiliki dendam pribadi kepada Umar Tetapi juga kepada Muslimin Adalah menusuk 13 Muslimin yang sedang berjamaah salat subuh Kalau Allah benar Umar telah berbuat zolim kepadanya Tetapi apa dosa para sahabat yang dia tusuk Dan aku berlindung kepada Allah menyebut Umar sebagai orang zolim Begitu Ali Al-Salabi menjelaskan Umar bin Khotob halaman 644 Abu Lu'lu'ah adalah budaknya Mughiroh bin Syubah Dimana dia digaji setiap harinya 4 dirham Dengan kemampuannya sebagai seorang pembuat alat penggiling Sejarah menyebutkan bahwa dendam pribadi Abu Lu'lu'ah Ketika dia kecewa dengan keputusan Umar Yang dirasa tidak adil saat dia mengadukan tuanya Mughiroh Semua merasakan keadilannya Umar kecuali saya Kata Abu Lu'lu'ah Suatu saat Umar berkata Saya diancam oleh seorang budak Kalimat diucapkan setelah Abu Lu'lu'ah berbicara kepada Umar Saya akan buatkan alat penggilingan untukmu Yang akan menjadi pembicaraan manusia Maka dia membuat senjata khusus untuk membunuh Umar Sebuah pisau berkepala dua dengan pegangan di tengahnya yang telah dibubuhi racun Umar mendapatkan 6 tusukan Salah satunya di bawah pusarnya Menjelang kematiannya Umar diberitahu bahwa Yang menusuknya adalah seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Umar pun berkata Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim Usman dibantai oleh para pemberontak 6 tahun pertama pemerintahan Usman adalah Pemerintahan yang begitu menyenangkan dan menentramkan seluruh manusia Usman yang lembut bertemu dengan kelanjutan kebijakan adil zaman Umar Merupakan penyebab kenyamanan itu 6 tahun kedua pemerintahannya adalah merupakan tahun-tahun sulit penuh fitnah Bahkan fitnah itu melebar hingga zaman kita dan sungguh tidak mudah diurai oleh masyarakat awam Dr. Ali Muhammad Al-Salabi, Usman bin Afan, halaman 146 Menukil dari At-Tobari dalam tarikh Al-Umam wa Al-Mulk dari Ibnu Qasir dalam Al-Kamil Fi At-Tarih Keberadaan penggerak di balik layar fitnah yang ditujukan kepada Usman Orang itu adalah Abdullah bin Sabah Seorang Yahudi dari Yemen yang berkeliling kota-kota Islam dari Hijaz, Pasroh, Kufah, dan Syam Untuk menyebarkan fitnah seputar Usman Tetapi dia gagal total Hingga saat dia pergi ke Mesir, disanalah fitnah itu mendapat pendukungnya Dan menyebarlah fitnah itu Kelembutan Usman membuat fitnah begitu mudah merajalela tanpa penghalang berarti Berbagai tuduhan menggelinding liar di kota-kota utama muslimin saat itu Hingga para pemberontak itu pun menuju kota Madinah untuk menurunkan Usman dari jabatannya Ratusan orang berangkat ke Madinah dan mengepung rumah Usman Sekitar 40 hari Usman dikepung dimulai dari bulan Syawal 35 Hijriah Hingga air pun mereka halangi untuk masuk ke rumah Usman Berbagai upaya para sahabat dan anak-anak mereka untuk melindungi Usman tidak berdaya dihadapan tidak kurang dari 600 orang itu Hingga pada waktu Asyar di hari Jumat 8 Dulkhijah 35 Hijriah Para pemberontak itu berhasil masuk ke dalam rumah Usman melalui pintu lain Kening Usman ditusuk, bagian bawah telinganya ditusuk, hingga masuk ke kerongkongan Kemudian pedang diayunkan untuk menebas Usman Robohlah Usman dan melompatlah Hamar bin Hamak menindih dada Usman dengan menghujamkan sembilan tusukan Usman pun syahid, persis seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul saat beliau masih hidup Musaf yang sedang dibacanya menjadi saksi bisu akan kebiadapan para pembunuh itu Darah mengalir di atas surat Al-Baqarah yang sedang dibukanya Tidak cukup hanya membunuh Usman, mereka pun merampok harta yang ada di rumah Usman Perilaku sangat biadap Para sahabat terkejut, Ali bin Abi Talib marah Hingga dia mendatangi kedua putranya Hasan dan menamparnya Juga Hussein dan memukul dadanya Bagaimana Amirul Mu'minin bisa terbunuh padahal kalian menjaga pintunya? Ali mendatangi rumah Usman Para pemberontak itu ingin membayat Ali Tapi Ali dengan marah berkata Demi Allah, saya malu membayat orang-orang yang telah membunuh Usman Dan saya malu kepada Allah Dibayat sementara Usman belum dikubur Mereka yang menghalalkan darah Usman dinyatakan oleh para ulama sebagai kafir Sementara yang tidak menghalalkan tetapi ikut berperan serta dalam kematian Usman Dinyatakan sebagai fasik Usman Ibnu Afan As-Salabi Halaman 186 Sumber fitnah adalah Yahudi yang menyelusup ke dunia Islam Untuk mengajalkan ketentraman dan kemakmuran Muslimin Serta kemajuan Islam Ali dibunuh orang Khawarij Kelompok Khawarij adalah sekte sesat di tubuh Muslimin yang merasa benar dan dekat dengan Allah Serta mengkafirkan Muslimin lainnya yang tidak sepaham dengan mereka Hingga para sahabat seperti Ali sekalipun Kelompok ini telah diingatkan oleh Nabi saat beliau masih hidup Pemahaman yang dangkal yang berbalut semangat adalah penyebabnya Secara gohir, mereka sangat meyakinkan sebagai seorang Muslim dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan Tetapi mereka adalah kelompok sesat Zaman Khalifa Ali bin Abi Talib Kelompok ini diperlakukan dengan sangat bijak oleh Ali Dialog ilmiah dibangun dengan sangat baik oleh Ali Hingga keputusan yang sangat ilmiah dan tidak terbawa emosi Tetapi saat mereka menumpahkan darah Meneror masyarakat Muslim dan merampok Terpaksa Ali sebagai pemimpin negara harus melakukan perlawanan Perang Nahrawan pun meletus antara Ali dan kaum Khawarij Sesungguhnya saat Ali mengetahui kaum Khawarij telah melakukan teror Dia tidak langsung memerangi Tetapi meminta agar mereka menyerahkan para pembunuh untuk dihukum Tetapi mereka justru berkata Kami semua pembunuhnya Maka Ali pun membawa pasukan yang semula hendak dibawa ke Syam Untuk memerangi kaum Khawarij di Nahrawan pada bulan Muharram 38 Hijriah Perang Nahrawan benar-benar meninggalkan luka yang sangat dalam di hati orang-orang Khawarij Dari seribu pasukan yang mereka miliki tidak ada yang tersisa Kecuali hanya sekitar 10 orang yang lari dari medan perang Sementara dari pihak Ali korbannya sekitar 12 orang Lihat Ali bin Abi Talib Asalabi 2, 351 hingga 356 Dendam kaum Khawarij tidak mati Pertemuan rahasia antara 3 orang Khawarij Abdurrahman bin Muljam Burak bin Abdillah Amr bin Bakr Attaimi Membicarakan keadaan negara dan belas dendam mereka Atas kematian teman-teman mereka di Perang Nahrawan Mereka sepakat untuk membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai pemimpin kafir Abdurrahman bin Muljam akan membunuh Ali bin Abi Talib Burak akan membunuh Muawiyah Dan Amr bin Bakr akan membunuh Amr bin Ash Pada hari Jumat Subuh di bulan Ramadan 40 Hijriah Abdurrahman bin Muljam beserta teman-temannya yang telah bersembunyi semalaman Mencoba membunuh Ali Pedang Abdurrahman bin Muljam meninggalkan luka yang sangat serius di kepala Ali Kepala Kedokteran Atsir bin Amr As Sukuni menyatakan Bahwa lukanya sudah tidak mungkin diobati Dan akan menyebabkan kematian Ali hanya bertahan 3 hari setelah terluka itu Dan kemudian meninggal pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah Lihat Ali bin Abi Talib As Salabi 3-188-194 Uluwaklam Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih.